Melly Goslow penyanyi papan atas tanah air mengaku terpesona dengan lirik lagu yang dibuat oleh Rizky Bilar Menurutnya, bait lagu yang dibuat oleh ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut, memiliki makna yang cukup mendalam dan begitu menyentuh hati Selain itu, Melly Goslow juga mengatakan, single yang diciptakan oleh Rizky Bilar tersebut bakal trending di berbagai platform media sosial, apalagi dibawakan oleh Lesti Kejora Dalam kesempatan yang sama, Melly Goslow juga mendoakan, semoga proses single itu berjalan dengan lancar sampai selesai nanti Sebelumnya, lagu ciptaan Rizky Bilar ternyata membuat Lesti Kejora menangis saat menyanyikannya Hal tersebut diungkap Rizky Bilar di akun Instagramnya baru-baru ini Baru denger musiknya istri aku nangis terharu Lesti Kejora Ini lagu kedua setelah, Kejora, Yegi buat dia nangis katanya, ujar Rizky Bilar dilihat di akun Instagram Rizky Bilar Lagu tersebut akan rilis dalam waktu dekat Bilar pun berterima kasih kepada sang pembuat musik lagu tersebut jadi seindah itu Ya, usai diboykot untuk tampil di televisi, Bilar menunjukkan isyarat akan terjun ke dunia musik Memang beberapa waktu Bilar sempat memamerkan bisnis barunya yakni Leslar Musik Namun, tak hanya berperan sebagai produser, ternyata Bilar juga ikut terjun membuat karya yakni dengan menuliskan sebuah lagu Ada pun lagu milik Bilar tersebut berjudul Jauh dari Sempurna Meski belum membocorkan siapa yang akan membawakan lagu yang ditulisnya tersebut Tampak Bilar mempercayakan musisi Adi Permana sebagai music director dan Ronavian Cristianto sebagai music arranger Tak kalah dengan lagu insan biasa yang dinyanikan Lesti Tembang jauh dari Sempurna Ciptaan Rizky Bilar ini juga memiliki lirik yang cenderung sedih dan menyayat hati Beberapa waktu lalu Bilar dan Lesti sempat membahas perihal Leslar Musik yang sedang mereka rintis Bilar dan Lesti bahkan berani menggandeng pengusaha John LBF untuk melancarkan bisnis barunya tersebut Rencana Bilar dan Lesti akan menerbitkan sejumlah artis baru lewat perusahaan barunya itu Adi Permana sendiri merupakan suami dari artis Kesharatuliu Ia dikenal berprofesi sebagai seorang musisi dan memiliki bisnis di bidang entertainment Adi membentuk sebuah band khusus pernikahan bernama VD Entertainment Wedding Band Dalam formasi band tersebut, Adi juga mendapat posisi sebagai vokalis Nama Adi Permana rupanya sudah tak asing lagi di dunia tarik suara Ia pernah mengikuti beberapa kompetisi menyanyi tingkat lokal maupun nasional Belum selesai sampai di situ, ia juga kerap warawiri di berbagai acara pernikahan Selain bertemu Adi, Bilar juga memperkenalkan seorang produser yang tengah berkunjung ke rumahnya Bapak produser, makasih udah mampir ya Bismillah lancar-lancar, celetuk bilar